Di video kali ini gue bakal nge-mention ke kalian semua 10 buah parfum untuk orang yang muda berkeringat Ya, kalau kalian ada dalam salah satu situasi muda berkeringat, suka olahraga kerjaannya tuh di outdoor banyakan Ya, video ini tuh buat kalian Stay tuned Oke guys, balik lagi sama gue Indofrex dan seperti di intro tadi gue udah jelasin kalau di video ini tuh adalah video untuk orang-orang yang berkeringat ada 10 buah parfum yang bakal gue rekomendasikan ke kalian kalau kalian tuh orang yang muda berkeringat dan guys, gue mau jelasin dulu kalau di video ini tuh gue gak bakal menitik beratkan ke wangi gue juga gak bakal menitik beratkan ke performance namun gue bakal menitik beratkan di parfum-parfum yang bekerja tuh sangat-sangat baik jika body heat kalian tuh lagi up jika kalian tuh merasa gerah jika tubuh kalian tuh mengeluarkan keringat ya, parfum ini yang bakal gue rekomendasikan dia tuh bakal, wanginya tuh bakal lebih keluar dia tuh bakal kecampur dengan keringat dan menghasilkan wangi yang sangat-sangat enak banget so guys, gue mau disclaimer dulu kalau ini tuh yang bekerja dengan baik di gua di kulit gua, di aktivitas gua sehingga gua tuh bakal tetap untuk mengingatkan kalian untuk jangan pernah blind by parfum guys tes dulu sampelnya sehingga kalian tuh bisa mengetahui apakah rekomendasi gua ini tuh berjalan dengan baik di situasi dan kondisi kalian atau enggak so, jika kalian udah mengerti rules-nya kita masuk di nomor ke 10 di nomor 10 parfum yang bakal gua munculin untuk pertama kalinya kehadapan kalian semua parfum yang sangat-sangat safe wanginya guys dan sangat bekerja dengan baik di udara yang sangat panas jika kalian udah berkeringat ya, parfum ini tuh bisa menemani hari-hari kalian dengan baik ini adalah Chanel Allure Homme Sport Cologne ya, ini adalah parfum yang safe banget wanginya tuh bright citrusy yang bisa kalian dapetin jika kalian condong ke wangi yang fresh condong ke wangi yang clean, fresh, citrusy gua bakal saranin kalian untuk cobain parfum ini guys karena ini tuh adalah citrusy bomb dari opening hingga ke dry down-nya wangi itu safe banget cukup versatile, bisa kalian gunakan di siang maupun malam namun di situasi gua parfum ini tuh sangat-sangat bekerja dengan baik jika kalian pakai parfum ini di saat kalian tuh membutuhkan parfum yang bisa menemani kalian di hari-hari yang kalian tuh bakal melewati dengan cara outdoor dimana kalau di outdoor, udah tau sendiri dong iklim di Indonesia tuh panas banget sehingga tuh kita, tubuh kita tuh bisa dengan mudah mengeluarkan keringat ya, di situasi tersebut parfum ini tuh bisa menjadi andalan longevity di kulit gua di kisaran 5-6 jam dengan projection dan juga CH yang moderate ini tuh harganya 1,6 juta untuk produk di ukuran 150 mili kalau kalian tuh pengen hemat kalian beli testernya atau kalian juga bisa cari yang bukan 150 mili untuk yang 100 mili atau 50 mili so guys, di nomor ke-10 gua Chanel Alur Oum Sport Cologne dan sekarang kita masuk di nomor ke-9 dan di nomor ke-9 ini gua bakal pilih parfum ini nih guys ya, ini adalah Bulgari Aqua Marine Aqua Marine adalah salah satu parfum yang menjadi holy grail gua ketika gua tuh mulai pertama kali mengeksplore lini dari Aqua dari Bulgari ini dimana kalau kalian tuh adalah orang yang udah mengkoleksi parfum atau suka memakai parfum di era awal-awal 2000-an oke, khususnya di tahun 2006 ke atas Bulgari Aqua adalah salah satu primadona untuk kita pria di saat itu dan ketika Marine ini keluar ya, gua tuh sangat-sangat excited banget untuk langsung coba dan ternyata hey, sangat-sangat cocok di kulit gua dan malahan kalau gua tuh bakal berolahraga atau aktivitas gua tuh bakal mengeluarkan keringat dengan lebih gua tuh easy bakal pilih ini nih dibanding dengan Aqua yang di original karena versi Marine ini tuh membawa sensasi yang lebih bright lebih citrusy salty ada sedikit kesan dari suntan lotion namun dikit banget sehingga membuat parfum itu menurut gua vibe summery-nya tuh lebih dapet daripada Aqua yang biasa pokoknya jika kalian cari parfum yang vibe-nya tuh summer holiday banget dan cukup versatile kalian juga bisa lirik parfum yang satu ini karena harganya pun gak terlalu mahal ini tuh tester 500 ribuan produknya 600 ribuan dan kemasannya tuh 100 mili guys konsentratnya odet toilet dan longevity di kulit gua dikisaran 6 jaman dengan projection soft to moderate lumayan menurut gua jika kalian cari parfum yang ringan-ringan untuk kalian gunakan secara daily ya untuk yang berkeringat cobain parfum ini guys Bulgari Aquamarine di nomor ke 9 dan sekarang kita masuk di nomor ke 8 dan di nomor ke 8 ini gua bakal pilih parfum ini nih guys ya ini adalah Dior Homesport yang versi 2017 sebenernya kalau gua mau pilih gua tuh lebih prefer untuk yang versi 2012 karena gingernya tuh lebih prominent dan di hidung gua tuh lebih enak aja gitu namun kenapa gua pilih parfum ini guys yang versi 2017 karena ya ini tuh adalah parfum yang masih tersedia di online market sehingga kalian tuh bisa beli dengan mudah parfum ini tuh didominasi oleh wangi orange dan juga ada kesan gingernya tipis dan juga fatty fur di dry downnya membawa kesan sangat-sangat fresh dan versatile bagi kalian orang yang bekerja kantoran misalnya nih kantor kalian tuh mengharuskan kalian untuk bekerja di indoor dan juga di outdoor secara bersamaan gua bakal saranin kalian untuk cobain parfum ini guys karena ini tuh parfum yang sangat-sangat cocok ketika kalian pakai misalnya kalian berada di ruangan ber-AC dan juga ketika kalian keluar di terik matahari yang panas sehingga sangat berpotensi membuat tubuh kalian tuh berkeringat dan juga nilai plusnya yaitu ketika kalian gunakan parfum ini saat kalian tuh bakal berolahraga oke gua udah coba beberapa kali untuk pakai parfum ini di saat gua tuh pengen berolahraga dan hasilnya itu parfum mengeluarkan uangnya sangat menakjubkan ketika bercampur dengan keringat kita untuk longevity-nya sendiri tuh bertahan di keliut gua di gisaran 4-5 jam doang untuk projection-nya tuh soft to moderate dan ini tuh 100ml dijual di harga 1,3 jutaan untuk produk kalau kalian pengen hemat tuh cari yang testernya itu tuh dijual lebih murah daripada produknya Dior Homesport 2017 di nomor ke-8 gua dan sekarang kita next di nomor ke-7 dan di nomor ke-7 ini gua yakin banget diantara kalian pasti udah punya parfum yang satu ini guys ini adalah Versace Man O'Frage ya Versace Man O'Frage ini tuh adalah legend dalam dunia parfum guys khususnya parfum designer ya semua reviewer rata-rata tuh kalau bikin top 10 atau top 5 summer fragrance dari tahun manapun hampir semua bisa gua katakan sih 85% bakal masukkan O'Frage dari Versace ini dalam list mereka dan gua gak kaget karena ini tuh parfum yang sangat-sangat keren banget jika body heat kalian tuh lagi up oke ketika kalian merasa kegerahan kalian merasa kepanasan tubuh kalian mengeluarkan keringat guys disitulah parfumnya tuh bakal bekerja dengan sangat baik dia tuh bakal mengeluarkan wanginya dengan sangat-sangat enak banget guys longevity-nya tuh bakal menjadi lebih panjang dengan keringat kalian sehingga menurut gua bagi kalian yang keringatan kalian tuh wajib untuk mempertimbangkan parfum yang satu ini nih guys oke Versace Man O'Frage ketika kalian semprotkan kalian tuh bakal dapetin citrus aquatic yang menurut gua cukup generic namun bekerja dengan baik dan satu notes yang gua suka dari parfum ini yang sangat unik di hidung gua itu tuh adalah notes dari star fruit atau belimbing dan itu tuh cukup banget prominent banget di hidung gua sehingga ya dengan adanya star fruit ini itu tuh menjadi sebuah pembeda lah dari parfum-parfum fresh yang lain sehingga gua tuh bakal rekomendasikan banget jika kalian cari parfum yang untuk dipake saat keringetan bagi kalian yang suka keringetan ini tuh parfum yang harus kalian lirik guys Versace Man O'Frage ini tuh harganya berapa ya 500 ya 500an untuk tester 600 ribu untuk produk untuk 100 mili dan juga longevity-nya di kisaran 6-7 jaman bagus banget di kulit gua projection-nya tuh moderate dan siatch oke dan di nomor ke-7 gua Versace Man O'Frage guys sekarang gua next dan sekarang kita masuk di nomor ke-6 dan di nomor ke-6 ini tuh gua bakal pilih parfum yang sangat generik namun dia tuh keren banget oke gak semua parfum generik tuh gak enak buktinya dengan parfum ini ya ini adalah Mont Blanc Legend Spirit Mont Blanc Legend Spirit adalah parfum yang simple banget guys ketika kalian pake parfum ini kalian tuh bakal merasa fresh seperti baru selesai mandi ya itulah keunggulan utama dari parfum ini dimana ketika kalian semprotkan kalian tuh bakal mendapatkan citrus yang sangat-sangat bright banget crisp banget di openingnya diantaranya dari lemon dan juga bergamot dan juga kalian tuh bakal dapetin juga lavender dan juga white mask di dry down-nya sehingga membuat parfum ini di dry down-nya tuh dia menjadi lebih soft dia tuh menjadi lebih kalem banget daripada sensasi openingnya yang begitu bright banget gitu guys sehingga membuat parfum ini gue sangat rekomendasikan jika kalian berkeringat ini tuh parfum gue jamin banget ke kalian guys kalian tuh pasti bakal mendapatkan hasil yang sangat positif dengan Mont Blanc Legend Spirit ya ini tuh harganya berapa ya gue beli tester 400 ribuan murah banget menurut gue untuk ukuran 100 mili itu tester guys oke dan juga untuk lanjavity-nya di kulit gue di kisaran 6 jaman untuk projection-nya tuh moderate dan sekarang gue next di parfum yang berikutnya dan di nomor kelima parfum yang bakal gue mention ke kalian adalah parfum yang gue beli secara mengejutkan oke took me by surprise karena sebenernya tuh gue gak mengincar parfum ini tapi karena dia tuh lagi diskon gede banget guys oke terpaksa gue beli dan itu pun gue beli ukuran yang kecil banget 30 mili ini adalah sun john 3am ya sun john 3am adalah late cop dari gue guys karena banyak banget reviewer yang udah menghypekan yang udah mention parfum ini dan itu pun sebabnya gue beli parfum ini simple banget gue tuh bukanlah orang yang selalu memulai hype di dalam dunia parfum karena gue juga mengikuti kemana arah hype itu tuh berjalan guys man ini tuh enak banget wanginya tuh keren banget bertahan sangat lama di kulit gue dan mengeluarkan projectionnya juga siatch yang cukup baik ini tuh dibuka dengan wangi ya wangi tonic wangi tonic yang dicampur dengan sedikit juniper berries dan juga ada sensasi citrusy dari bergamotnya dan juga jangan lupakan guys di dry down kalian tuh bakal dapetin sensasi leather cardamom yang enak banget menurut gue dan ketika gue pake parfum ini sekali oke baru sekali saat gue tuh lagi olahraga ini tuh guys bisa ngeluarin wangi yang enak banget ketika body heat kita tuh lagi naik dia tuh bisa ngeblend dengan sangat-sangat baik dengan keringat kita sehingga gue gak bakal ragu untuk rekomendasikan ke kalian parfum ini guys St. John 3AM untuk kalian cobain karena menurut gue ini tuh adalah produk yang wajib untuk kalian coba jangan skip parfum ini guys ini tuh keren banget bagi kalian yang suka berkeringat dan sekarang kita masuk di nomor keempat dan di nomor keempat ini rekomendasi dari gue gue bakal pilihkan ke kalian yaitu Armaf Club Denui Milestone ya Milestone adalah salah satu favorit gue dari lini Club Denui dari Armaf namun satu yang gue kurang suka yaitu bunyinya itu tuh sangat mengganggu banget guys istri gue tuh sampai marah ke gue kalau gue putar capnya ini oke ini tuh wanginya mirip banget man dengan Creed Milestone Imperial ya menurut gue dari semua cloning Milestone Imperial ini tuh yang paling mendekati guys sensasi saltinya tuh dapet oke dried fruitnya tuh keren banget melony dried fruitnya di opening dapet banget dan sensasi muskinya di dry down itu tuh kena banget men pokoknya tuh kalau kalian seprotin parfum ini seperti kalian tuh lagi pake Milestone Imperial easy dan seperti yang kalian ketahui Milestone Imperial adalah parfum favorit kita semua kalau kita ngebicarain tentang summer sehingga ketika gue pake parfum ini saat panas-panasan saat gue olahraga gue tuh sepedaan di tengah terik matahari jam 12 siang pake hoodie guys dan gue semprotin parfum ini man ini tuh wanginya enak banget oke ketika gue keringetan dari dalem guys oke keringet gue tuh terbungkus di hoodie gue ini tuh menghasilkan wanginya yang menurut gue enak banget bercampur dengan keringet gue ini tuh pun yang menjadi patokan gue saat kalian tuh berkeringet gue yakin banget ini tuh bisa menjadi solusi kalian guys jika kalian suka dengan parfum-parfum yang bertipikal fresh sweet and salty at the same time parfum ini tuh memiliki ketahanan yang sangat baik khususnya di kulit gue 7-8 jam easy dia tuh bisa bertahan dengan baik apalagi di baju gue tuh bisa lebih dari itu guys dan untuk harganya sendiri di 100ml ini tuh diharganya di kisaran 400 ribu men ya ini tuh adalah bank for the bug banget bagi kalian yang punya dana yang cekak pengen wanginya yang long lasting bisa dipake saat panas-panasan keringetan Club Denwey Milestone ini tuh bakal gue rekomendasikan ke kalian dan di nomor ketiga gue ya ini adalah favorit gue sejak lama guys bagi kalian yang udah ikutin gue sejak lama gue yakin banget diantara kalian tuh pasti udah tau dah dengan nomor ketiga gue ini ya di nomor ketiga gue bakal pilih ini nih guys ini adalah Dolce & Gabbana Light Blue O Intense Pure Ohm Light Blue Intense Pure Ohm adalah salah satu dari the best summer fragrance in the world khususnya dalam dunia designer perfume ini tuh adalah parfum yang bisa memberikan kalian tuh sensasi fresh dan juga sweet dan juga saltiness at the same time dan easy ini adalah summer banger guys jika kalian orangnya yang udah berkeringat kalian pengen mendapatkan parfum yang long lasting dari hasil keringat kalian easy gue bakal saranin kalian untuk ngekop parfumnya satu ini ini tuh keren banget menurut gue guys dari tampilan botolnya aja itu udah warna biru kayak gini frosted pula justinya yang ada di dalam kayak warna biru langit gini itu tuh menandakan kalau kali ini tuh adalah parfum untuk kalian pakai di saat panas-panasan oh my god itu keren banget dan untuk longevity-nya sendiri ini tuh parfum yang bisa bertahan khususnya di kulit gue di kisaran 6, 7, bahkan 8 jam dan ini tuh 100 ml konsenternya Ode Parfum dan dihargain di kisaran 700 ribuan untuk produk dan untuk testernya tuh menurut gue gak jauh di bawah itu dah sehingga gue tuh saranin jika kalian pengen cari yang murah ambil testernya dan di nomor kedua ini tuh adalah sebuah kejutan karena gue pun yang menyusun list ini gue pun terkejut guys gue tuh berpikir kalau parfum yang satu ini nih yang ada di nomor kedua ini kalau gue gak masukin ke dalam list itu tuh kurang fair namanya tanpa banyak bacot lagi guys ini adalah Humans Eos atau Essence of the Sun ya Essence of the Sun adalah salah satu parfum summer yang menurut gue wajib untuk kalian kok dimana harganya tuh murah banget 300 ribuan dan guys dia tuh mengeluarkan wangi yang unik banget ini tuh dibuka dengan wangi citrusy floral yang dicampur dengan wangi dari solar accord atau yang lebih menyerupai coconut dan ketika kalian nyium di hidung kalian tuh akan menimbulkan sensasi seperti suntan lotion wangi dari sensasi suntan lotion itu tuh yang ada di parfum ini ada kesan sedikit coconut vanilla gitu guys sehingga di hidung orang lain tuh banyak bilang ini tuh wangi creamy vanilla bahkan menyerupai ice cream dan itulah sebabnya bakal gue bilang hey guys kalian wajib cobain itu tuh juga parfum lokal tunggu-tunggu juga kalian tuh mensupport produk dari dalam negeri ya dan kalau kita bicarakan tentang longevity atau ketahanan guys di kulit gue ini tuh bisa bertahan lama banget man 8 jam easy guys di kulit gue gue gak bohong gue udah cobain sendiri dan ini tuh batch kedua oke mereka tuh ngeluarin batch yang pertama gue gak kebagian gue juga gak dikirimin dan ini tuh batch kedua gue beli sendiri pake duit gue dan easy performance-nya tuh gak berubah wanginya gak berubah aman kalau kalian pengen cob dan di nomor pertama gue ini tuh adalah parfum yang gak asing lagi bagi kita semua rata-rata tuh kita semua pasti udah punya parfum ini karena ini tuh parfum yang wanginya enak oke harganya tuh murah banget 100 mili tuh cuma dihargain 200 ribuan di toko online dan juga dia tuh memiliki performance yang sangat-sangat baik ya dan ini adalah the legendary one Nautica Voyage Nautica Voyage bakal gue sebut sebagai signature scent on the Indonesian people ya karena rata-rata nitrogen Indonesia suka banget nanyain gue tentang parfum yang dipake saat berkeringat panas-panasan harganya tuh murah dan ketahanannya baik dan semua yang direquest oleh nitrogen itu tuh ada di parfum yang satu ini guys dia tuh memiliki wangi fresh cucumber atau timun fresh cucumber yang dipadukan dengan performance yang gila-gilaan di kulit gue pun untuk yang cap yang udah plastik ini itu bisa bertahan di atas 7 jam easy guys dan satu yang gue suka yaitu gue tuh gak perlu untuk memusingkan keringat gue jika gue tuh berkeringat guys dimana jika gue berkeringat Nautica Voyage itu bakal memakan keringat gue kayak gitu ya itulah sebabnya dia tuh ada di nomor pertama oke dan gak heran ini adalah best selling perfume baik dari toko online di Indonesia maupun Amazon dan juga eBay yang ada di luar dan sekian dulu untuk 10 parfum atau top 10 parfum yang bisa kalian pakai jika kalian itu adalah orang yang berkeringat dan silahkan tulis di kolom komentar di bawah dari ke 10 parfum ini mana yang paling kalian suka dan mana yang udah berada dalam koleksi kalian begitu pun jika kalian punya pilihan sendiri yang gak ada di top 10 gue ini kalian juga bisa bebas tulis di kolom komen di bawah dan terima kasih bagi kalian yang udah nonton dari pertama sampai akhir tetap super gue dengan cara like video ini guys dan juga share dan subscribe di channel gue dan kita tuh bakal ketemu once again di channel gue ini di video yang berikutnya dan keep smelling good and ciao